Bayarannya dolar kan, sangat menggoda sekali Bayarannya dolar, dolar lagi mahal-mahalnya lagi ya Memang legit banget itu bisnisnya Selamat sore, Baca Pantang Post Bertemu lagi sama saya Johanda dalam edisi Hot News 29 Juni 2024 Ini 29 Juni ini tanggal keramat Kalau bagi pekerja swasta, nunggu-nunggu nih Nunggu pantun ya Oke Meskipun di akhir bulan kami tetap semangat memberitakan berita-berita terbaru Terupdate yang terjadi sepanjang hari ini di Batam maupun di Kepulauan Riau Maupun juga di Indonesia Nah berita pertama nih Bang Saya dengar kabar Bakamla Bakamla Pusat turun tangan langsung menangkap 3 kapal tambang pasir laut ilegal Nah lokasinya di mana Bang? Di Peren Kerimun ya Peren Kerimun ya? Karena permintaan tinggi Bang Permintaan tinggi ya butuh di Hanya jaraknya dekat Bayarannya dolar kan Sangat menggoda sekali Bayarannya dolar lagi mahal-mahalnya lagi ya Memang legit banget itu bisnisnya Pasir laut Bisnisnya menggoda Nah Tadi juga ada juga ya dari teman-teman TNI AL ya dari Lanal Bintan juga berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba ya jenis sabu dari Malaysia Yang ditangkapnya adalah warga Batam dan dia menggunakan pancung menjemput sendiri sabu dari Malaysia Tapi berhasil gagal Berpura-pura jadi nelayan ya? Iya Berpura-pura Padahal nelayan kita ini baik-baik semua tapi ada yang berpura-pura juga ya? Betul-betul Kita itu juga menggoda bisnis yang sangat menggiurkan Iya Satu kilonya Satu kilo bisa sampai miliaran Bawa satu kilo satu miliaran Kalau kualitas terbaik bisa sampai 2,5 sampai 3 miliar per kilonya Emang ya? Bisa Tapi Tapi jangan sekali-sekali warga Batam atau warga Kepri mencoba-coba bisnis ini Karena itu tadi bukan hanya kepolisian bukan hanya BNN tapi TNI AL juga Bisa Menjalankan fungsi membantu penangkapan penyelundup narkoba itu Dan pastinya hukumannya luar biasa besar Luar biasa lama di penjara Bisa sampai hukuman mati ya Hukuman mati maksimal Nah dari itu kabar itu Bang juga dari ABH ini Kemarin nemuin beberapa masalah katanya puluhan masalah ya Kali ini nemuin 365 sambungan ayat ilegal Ilegal ya 365 Macam kalender hari aja ya 365 Satu tahun satu hari Satu hari satu sambungan ilegal Satu hari Lumayan juga ya? Lumayan juga itu banyaknya Kalau misalnya dikalikan 40 ribu itu lumayan juga ke rugiannya ABH Tapi mungkin ini juga salah satu upaya warga ya untuk mendapatkan air bersih gitu Ya memang gak dipungkir ya Bang Memang wajib ya Negara itu wajib memberikan air bersih Tapi juga ada hak, ada kewajiban Betul Ya kalau masyarakat ingin air bersih ya bisa minta secara legal Sambungan legal ya tentunya ada kewajiban juga yang harus ditanggul Bayaran tiap bulan Yang melakukan pencurian ya boleh di Memang harus diproses hukum ya Karena sambungan ilegal juga itu akan mempengaruhi yang legal Yang legal Yang sudah membayar Kembali ke tempat yang legal ini mengalir loss ke yang ilegal Karena tentunya karena sambungan ilegal ini Biasanya tidak sebaik sambungan legal Bang Pasti kebocoran ada, ada hal-hal retak-retak di ini Salah macem Jadinya tekanan airnya yang tinggi ke suatu perumahan akhirnya berkurang Bisa pecah Bisa pecah juga dan bisa berkurang Oke Nah ini dia sambungan ilegal Nah dari sambungan ilegal kita ke PPDB Bang Ini agak saya membaca judulnya nih Antara membaca kayak judul karya sastra gitu Antara harapan diterima dan kenyataan terbatasnya daya tahun Antara harapan diterima dan kenyataan terbatasnya daya tahun Jadi memang masyarakat sekarang dalam posisi gimana ya Di satu sisi memang H2C Bang Kalau dulu itu Harap-harap cemas Ya itu zaman dulu Bang Itu zaman dulu istilahnya Istilah sekarang apa Ju? Ah gak tau apa istilah Apa istilah sekarang H2C harap-harap cemas itu nih? Ada istilah baru? Gak tau ya? Jadi memang sampai saat ini Siswa, orang tua siswa ya Yang anaknya tidak lolos di PPDB sekolah negeri Itu masih sangat berharap anaknya diterima di sekolah negeri Maka mereka tidak memilu untuk tidak mendaftar ke sekolah swasta ya Karena kenapa? Sekarang semuanya gratis Sementara sekolah swasta kan diwajibkan untuk membayar SPP, uang pembangunan dan lain-lain Nah tapi sekali lagi ya berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya Ini tahun politik biasanya Tidak ada yang tidak tertampung Mungkin harus bersabar saja kan gitu loh Saya hanya bisa menjawab dengan tertawa saja dan senyum Semoga semua bisa tertampung Tenang saja Dan tapi semoga juga kita ada solusi yang terbaik juga untuk teman-teman kita di sekolah swasta Karena implikasinya, efeknya adalah jika ditampung semua Di sekolah negeri Sekolah-sekolah negeri sekolah swasta akan kekurangan Dan tentunya kita tahu sekolah swasta cukup membantu pendidikan Batam ya Kalau misalnya mereka kurang, mereka juga berkurang jumlahnya Seharusnya kerja sama saja ya Kemarin kan semuanya Mungkin ada skema subsidi silang ya Skema subsidi silang jadi tidak ada SPP Mungkin dianggarkan SPP-nya untuk ini Sepanjang memang ada regulasi yang membolehkan kan gitu Karena ini soal penganggaran juga Ya benar-benar Nah Bang, ini ada tadi nih Bang Saya baca tadi listing berita Mencari The Dream Team Wah, apa itu Bang? Oh ya, ini soal politik ya Soal politik ini udah rame teman-teman Memimpin Batam Mencoba menggoreng ya Karena sudah ada beberapa pasangan potensial ya Termasuk mungkin mengulas kembali soal Kemarin Pak Amsakar digadang-gadang bersama Siapa, Irwansa Lewat jalur independen Tapi semuanya udah lewat kan Tidak mungkin lagi kan gitu loh Kemudian Amsakar Ada juga yang menilai bagus Kalau dikawinkan dengan Randi Anaknya Pak Rudy gitu loh Meskipun peluangnya Oh ada juga yang kayak gitu ya Karena Randi kan memiliki Perolehan suara yang luar biasa di DPR RI Dan dia lolos di DPR RI Tapi apa, kamu yang melepaskan itu Ya itu enggak tahu Kemudian kan ada tensi politik juga Yang selama ini terjadi Sehingga kecil peluangnya Kalau menurut pengamat dari UNTRIKA ya Kalau melihat calon-calon yang bermunculan ya Bang Ada Ibu Li Claudia Chandra Nah itu juga dibahas oleh teman-teman Bahwa potensi besar Berpasangan Pak Amsakar dengan Li Claudia Apalagi Li berasal dari partai yang Pemenang presiden ya Jadi posisinya sangat kuat Kemudian Li juga sebenarnya bukan orang baru di dunia politik ya Dia sekarang wakil ketua Di Tangerang Selatang dia termasuk pemain lama itu Bang Dia juga ketua DPC di sana gitu loh Tapi kalau di Batam Di Batam dia sebenarnya kan Dia kelahiran Kepri ya Kalau kelahiran Kepri Dia kelahiran Liga Jadi masih ada Memang hubungan emasionalnya dengan Batam itu sangat kuat sekali Jadi pengamat menilai bahwa Kalau Pak Amsakar digandengkan dengan Li ini Termasuk potensi kuat gitu ya Tapi ini tadi emang sudah menyebut nama Ada Pak Amsakar Ada Irwansa Ada Randi Ada Li Nah yang ada dua nama juga Yang kemarin ini juga digadang-gadang muncul Ada Bu Malin Bu Malin masih juga Sama Pak Jeffrey Dean Bu Malin juga masih sebuah kekuatan yang tak bisa diremehkan ya gitu Apalagi kalau nanti Dia maju misalnya Menggunakan kendaraan politiknya PKS Karena ada juga Beredar informasi bahwa Bu Malin itu cocok dikawinkan dengan Hari Cahyono Iya karena saya lihat Pablet-pabletnya Raden Hari Cahyono itu banyak ya Atau mungkin dengan Suriani Ini sebuah kekuatan Dan PKS itu gak bisa diremehkan ya Karena dia salah satu partai yang mesin politiknya itu Bekerja Ngomong-ngomong kalau dengan Suriani Berarti kita dipimpin oleh perempuan pertama Dan wali kota pertama perempuannya Iya Wah ini keren ini Ya potensi Sebuah potensi yang luar biasa ya Karena Yang sudah populer Kemudian Suriani juga populer Dengan didukung oleh mesin politik Yang bisa bekerja Dengan baik gitu kan Karena politik ini walau-walam bang Karena kedepannya bisa Ya bisa berubah-berubah Deting-deting terakhir bisa berubah Jadi semua belum bisa pasti Kecuali sudah nanti Sudah betul-betul di Kita tunggu Agustus Boleh saja masyarakat mengawinkan ini Ini itu pasangan ini cocok dengan ini Tapi tentu di Agustus Agustus kita akan tahu nanti Memang sebentar lagi ya Sebentar lagi nih Kita tahu nih Tapi tensinya sudah mulai naik Iya Dan kita lihat juga pertarungan di Baliho juga sudah Seru ya Terutama Li semakin mendominasi Pak Amsakar pun juga Baliho kecil-kecilnya pun juga rame Ya mulai ramai gitu Dan Bu Marlin juga masih konsisten Lalu juga ada Baliho nya Raden Hari Cahyono mungkin Dengan ada beberapa Baliho lainnya juga mulai bermunculan lagi Betul-betul Nama-nama ini Ini seru memang persoalan politik ini Tapi kita Pada kesan masyarakat Batam sih Siapa pun oke Sepanjang dia bisa membangun Batam Dan juga bisa Komitmen ya terhadap memajukan Batam Kita akan mendukung orang yang membangun Batam dan komitmen terhadap kota Batam Tentunya Batam itu Agak sedikit spesial dan khusus Karena dia ada dera FTZ Ada KEK nya juga banyak Dan tentunya butuh Orang-orang yang pintar dalam manajemen Dan orang-orang yang pintar dalam kebijakan ya Bang Agar Batam bisa lebih berkembang Dan juga memiliki kemampuan komunikasi secara bagi Secara internasional Berbatasan dengan negara internasional Karena Batam punya dua budget dalam untuk berlari BP Batam dan Pemko Batam Kemudian dengan dua budget itu Ada pemimpin baru ke depannya lagi Mungkin lebih baik lagi dari Pak Rudi saat ini Ya Pak Rudi udah bagus Beda bagus ya Mungkin bisa lebih baik lagi Ada warna tersendiri lagi Dari belakang kamera sudah menyatakan Kasih tanda sepuluh menit Mungkin sebelum kita tutup ya Kemarin memang ada viral soal video Bocil Bocil cilik ya yang adu jotos ya Yang berita hari ini kita sudah Oh dibosek batu haji ya Sudah diselesaikan ya Sudah diselesaikan Sudah didamaikan Tapi ini ada pelajaran penting bahwa Orang tua perlu Perlu inilah Mengawasi anak-anaknya gitu ya Dan satu hal lagi mungkin Terulang lagi yang begini Nah satu hal lagi mungkin dipertengankan bahwa Mungkin ada yang bilang Ah itu cuma pertarungan anak kecil Itu gak bisa dibilang itu pertarungan Karena itu berefek implikasinya Ke masa depannya anak-anak itu sendiri Apalagi Kalau dilihat videonya ya Itu gak kayak anak kecil kayaknya Iya betul Sudah seperti tarung bebas Tarung bebas Kayaknya memang Ya mungkin efek dari menonton juga ya Mungkin orang tua juga bisa Efek dari gadget mungkin yang sangat Mengakses informasi sangat mudah sekarang Bisa menjaga anak-anaknya Terhindar dari Tontonan-tontonan yang rasanya belum pantas mereka untuk menonton Tentu seukuran itu belum pantas memang Belum Rasanya anak seukuran itu belum juga pantas untuk harus berjotos-jotos ria Dengan seperti itu Ya membaca Batampos itu aja berita-berita yang kami sampaikan hari ini Untuk berita lengkapnya sudah bisa dibaca di koran Batampos esok hari Dan juga sudah ada beberapa berita di laman batampos.co.id Dan juga beberapa videonya bisa dinikmati di media sosialnya Batampos TikTok TikTok ada X atau Twitter ya Dan ada Instagram juga Bang Ada Instagram, ada Facebook, ada apa lagi ini? Youtube Youtube Dan berbagai media sosial yang dimiliki oleh Batampos Nah pembelajar Batampos itu aja berita-beritanya Yang tadi hot news-hot newsnya Selamat berakhir pekan ya Selamat berakhir pekan Kita akan menggambarkan informasi-informasi terupdate dan terbaru Ke pembaca Batampos melalui koran, media sosial, media online Kita multi-platformnya Jadi suka yang mana silahkan saja pilih Mau koran, mau media sosial, atau maupun di web Oke deh, selamat sore dan salam redaksi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya